oke selamat datang di channel saya channel pebri timur espo haji salam sehat selalu salam sekses selalu untuk kita semua salam unit timur espo nya sehat selalu jadi tutorial hari ini ini extra fan asih kadang hidup kadang gak saat hidup asih itu disebabkan karena apa biasanya itu disebabkan karena yang namanya relay jadi ini extra fan asih ini itu banyak yang masih menggunakan relay terpisah jadi kalau misalnya contohnya hidup asih ini hidup extra fan ini radiator juga hidup itu karena apa itu biasanya relay nya juga sudah disatukan jadi kalau misalnya terjadi di overhead saat gak hidup asih karena extra fan radiator dengan extra fan asih itu disatukan jadi hanya bisa hidup keduanya ini tadi karena saat hidup asih aja tapi tidak secara otomatis jadi disini jadi disini extra fan ini ini ada yang namanya relay nya terpisah dari relay ini gitu jadi relay ini letaknya dimana relay ini letaknya disini ini reservoir weeper reservoir olips inilah relay nya letaknya jadi disini ada dua ada dua relay nya dia kaki empat sama kaki enam gitu jadi kalau yang kaki empat kaki empat itu relay nya untuk extra fan extra fan asih ini di dalam sini dia nih bentuknya nih tuh kabelnya nampak kelihatan itu kabelnya kelihatan itu kabelnya kelihatan kaki empat kalau kaki enam nih kabelnya kelihatan jadi kalau untuknya relay kaki enam itu untuk magnet float yang di bawah magnet float kompresorasi jadi kalau magnet relay asih juga bermasalah kontak-kontak kita bilang ataupun usang ataupun kabel yang gak rapet magnet float yang di bawah itu yang lengket dengan asih pulih asih ya kan itu juga pengaruh pengantaran arusnya jadi disini relay nya untuk asih sama untuk dinamo extra fan asih nah jadi kalau bagi teman-teman yang unitnya extra fan nya gak jalan coba cek ini apa namanya di samping reservoir PS ini dia yang kaki empat yang kaki enam untuk dinamoasi gitu terus yang kedua masalah di sekring masalah di sekring disini ini sekring untuk asih dia ada yang 30 ampere ada yang 20 ampere gitu ini sekring untuk dinamo extra fan nah inilah dia relay nya jadi relay nya itu terpisah untuk extra fan radiator disini relay nya untuk extra fan asih relay nya disebelah kanan disana jadi jauh terpisah dia tuh sana sama sini jadi kalau misalnya itu sudah disatukan disini maka ini akan bekerja secara satu gitu secara nyatu saat hidup AC aja dia hidup gitu atau gimana kita bilang ada yang dijatuhkan dari radiator kemari gitu kan fungsi dari dinamo extra fan ini selain untuk mendinginkan kondensor ini kondensor nya juga membantu mengolah preon jadi filter dryer ini fungsinya untuk mengolah saringan preon disini disaring filter dryer nya bentuk tabung tuh keliatan jadi teman teman kalau yang namanya AC nya sering gak dingin ataupun kurang dingin biasanya preon bocor atau kehabisan preon dengan masa waktu 20 tahun jadi tekanan kompresor tekanan preon itu udah kurang bisa diisi AC nya terus yang kedua filter dryer ini kotor filter dryer ini kotor tuh bentuk tabung kebawah nih filter dryer ini kotor juga pengaruh tekanan kompresor AC juga berkurang karena disini udah bumpet filter dryer nya jadi kalau mau ganti mau cuci evaporator di dalam kabin ini sekalian aja diganti harganya cuma 125-150 ribu filter dryer nya gitu terus dicek lagi yang namanya blower di bawah dashboard itu hidup gak gitu sekalian cuci epap oke mungkin tutorial saya membantu untuk pencegahan overhead dan AC yang tidak dingin salam sehat selalu salam sukses selalu untuk kita semua selamat menikmati